Diliput oleh Detik Jogja pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Ini tampang tujuh pelaku penusuk atau penganiaya santri kerapyak di Prawirotaman Polresta Jogja menggelar konferensi vers kasus penusukan dan penganiayaan santri kerapyak yang terjadi di perempatan Jalan Parang Tritis Prawirotaman, Brotokusuman, Kota Jogja pada hari Rabu tanggal 23 bulan 10 lalu Tujuh pelaku yang berhasil diamankan dihadirkan langsung dalam kesempatan ini Kapolresta Jogja, Kompas Aditya Surya Dharma menyebut Ketujuh pelaku yang diamankan berinisial V, N alias E, F, J, Y, T, dan R alias C Para pelaku diamankan secara terpisah Telah melakukan penyelidikan dan bisa mengamankan sebanyak tujuh orang Jelas Aditya dalam jumpa pers di Mapolresta Jogja Pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 tahun 2024 Diamankan dari beberapa tempat di Kota Jogja Tentunya mereka sempat bersembunyi, hujannya menambahkan Aditya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing pelaku Termasuk pelaku yang melakukan penusukan serta kemungkinan adanya pelaku lainnya Berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi kami masih mendalami peran masing-masing pelaku dan apabila nanti dari hasil pendalaman ditemukan pelaku lain akan kita tangkap impunya Aditya mengungkapkan Dari tujuh pelaku yang diamankan ada satu tersangka yang disinyalir menjadi provokator R atau C inilah yang melakukan provokasi Bisa dikatakan R atau C adalah otaknya sedangkan yang lainnya eksekutor Provokasi tentunya dia dengan menyuruh ke suatu tempat kemudian membuat keonaran itu masuk provokasi bungkasnya Seperti diketahui, penganianyaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 bulan 10 malam Di perempatan Jalan Parang Petites Prawirotaman, Brontokusuman, Kota Yugya Sekerumpulan orang tiba-tiba mengeroyok dua orang santri kerapyak hingga salah satunya mengalami luka tusuk Saat itu dua korban usai membeli sate di lokasi kejadian Ini update terbaru tentang kasus penusukan Yang dilakukan oleh segerombolan orang terhadap dua orang santri Dan mudah-mudahan polisi menindak pelaku ini dengan hukuman yang setimpal Sebagaimana yang harus diberlakukan terhadap kasus-kasus yang serupa Dan ini adalah salah satu peringatan juga Artinya kita itu sebagai warga negara Indonesia Kita sebagai orang yang beradab dan memiliki hukum Harusnya dalam melakukan segala sesuatu itu dipertimbangkan sebelumnya Karena kalau sudah melanggar hukum seperti ini, sudah melakukan penusukan Ya mau gak mau harus berurusan dengan kepolisian Dan kalau kita lihat juga, tadi ada banyak sekali orang-orang yang melakukan semacam unjuk rasa Menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diamankan Dan ini sebagai info terbaru, polisi sudah menangkap tujuh orang Mudah-mudahan pak polisi bisa menjalankan tugasnya dengan baik Sehingga masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di Yogyakarta Memiliki rasa nyaman, tentram, dan damai Ketika berada di tempat manapun Tidak perlu lagi khawatir akan terjadi hal-hal yang seperti ini Terima kasih telah menonton!